Intro Dados menurut versi-versi yang kita dengar dari guru-guru dari para kiai Protoroniku ini sudah melalui periode kiamat Periode kiamat kuburung ini kiamat-kiamat setelah kehancuran langit bumi Ini aku menonton periode pertama Ini aku trompetan pertama itu melahirkan guncangan Terus kiamat kuburung Terus kedua ini aku bahas Ini aku sebagian kiai, sebagian ulama Nafsiran yaumah terjufur rohjifah Tetap rohjifah, tetap Tuhan itu rohjifah Kulubu yaumah itin itu wajifah Ini samis dante Rata-rata ulama dari ini Malaikat yang Nyekal trompet Utawi sing calon Nyekal trompet Malaikat israfil Karena kiamat itu sudah dekat Ini aku sampai ada yang mengatakan bahwa Trompetnya Malaikat israfil ini sudah dimulut Dan semua ayat Dan semua ayat Quran menunjukkan memang kalau kiamat sudah dekat Semua redaksi Quran Semua menjelaskan bahwa kiamat itu sangat dekat Nah jenang tangklet Dari diinformasikan dekat Benzaman tidak salah paham Dari diinformasikan dekat itu Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang Dan semua ayat Hampir 16 abad Ini kumawan yang mengatakan tahun hijriah Tapi lalu dalam masa ribuan nebih kok belum juga datang Nah ini pentingnya satu metode ilmiah Rata-rata mufasir itu menafsirkan bahwa sesuatu yang pasti terjadi itu dekat Apapun jumlah waktu Kepanjangnya waktu Kalau pasti terjadi itu pasti dekat Makanya dalam kitab-kitab Kalau diketerangkan Ala inna sa'ata ko ribu wa kiamat itu dekat Mesti rata-rata mufasir mengatakan Fa'inna kula'atin ko ribun Karena setiap yang akan datang pasti dihukumkan Kayak kita ini dengan kematian Kematian kita mungkin ada yang sampai umur 70 tahun 60 tahun Tapi karena kita ini pasti mati itu seakan-akan Asal eleng mau ngeguruh gitu Karena kita yakin itu pasti apa Terjadi Itu satu 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 metode untuk menerangkan bahwa dekat itu Karena mesti terjadi Metode kedua ini itu berbanding dengan umur dunia Umur dunia Versi kompas itu sekitar 3 miliar berapa Dari bumi diciptakan sampai sekarang Kalau versi ilmuwan itu sekitar 3 miliar berapa Tidak ada orang dinosaurus Sekian ratus juta Artinya kalau betul dengan hitung-hitungan itu Misalnya kiamat itu Satu miliar lagi ya dekat Karena berbanding dengan masa lalu Yang pun lebih 3 miliar 3 miliar Aku setuju metode ketiga Metode ketiga Karena Allah itu abadi Dan Allah itu azali Itu melihat waktu itu Itu melihat waktu itu Ya kalam hil basori Hau akrok Itu tidak ada artinya semua Dan teori ini Cora pulau paling dekat secara ilmiah Apalagi sekarang secara sains secara ilmiah Misalnya Cora semut Dan kemudian mecahkan Itu pikirannya bisa mecah Dan itu Lagi kemudian Semut Tapi saya sampai Tidak gitar langsung Apa? Pecah Ambil Artinya manusia itu Tidak lepas dari ruangan Artinya satu analisis Yang dibatasi oleh keterbatasan manusia Bumi 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 Kebuni Dibilang Kelimaran Untuk Di Bumi Keren Bumi Dan Asal Tengg'. Hancur hancur artinya ketika yang mendikan itu dekat atau mudah itu Allah memang tidak ada masalah Allah mau bilang kiamat itu dekat atau mudah ya memang inna da'ili ka'alawahi na'wah yasir makanya Allah itu sering berkali-kali kalau cerita kiamat, cerita harimu waqal mesti ditutup inna da'ili ka'alawahi na'wah yasir wakana da'ili ka'alawahi na'wah yasir itu mudah bagi Allah ya karena bagi Allah ya enak mudah, bagi selain Allah tentu tidak mudah ya enak ngonokan pun kelopan, ya memang enggak masalah kan Allah cerita parek, gampang urus-urusannya pengeheran kita enggak usah melok-meh pengeheran enak mutu mokongi, enak ngentikan ulayu sehalu amma yafalu wahu bintu ini menusau aja, sering analisis pengeheran dengan teori ini menusau ya mesti orang sambung, Allah kuazali dianalisis sesuatu yang khadis sekarang, yang profan yang rusak makanya para pencari Tuhan yang murni dengan rasional tentu tidak akan ketemu karena dia akan mengkiaskan barang-barang hadis untuk meneliti barang-barang azar ini wahu, contoh paling gampang ini wahu bahwa manusia itu cara berpikir itu mpun mesti dibatasi dengan ruang dan waktu padanya pengeheran buat yang butuh ruang, buat yang butuh apa wahu, ini aku mau apa contoh termudah itu contoh termudah, jika kita menganggap kiamat itu tentu dengan teori rasional kita akan bicara tentang bumi tua sekian tahun nanti sistem galaksi itu per tahun bergeser sekian kayak laut, laut itu mengalami rop itu setiap tahun itu sekian cm kalau sekian cm x sekian ratus tahun berarti begini kan bisa dihitung secara saing tapi itu kan hitung-hitungannya melusuh tapi kan beberapa kali sejarah membuktikan itu keliru kelirunya ya karena kemungkinannya itu dua satu bahwa itu tidak diciptakan efek yang melawan nomor dua bahwa kejadiannya itu tidak mesti seperti itu contohnya ketika dulu uang itu nak nandur gabayu nanti walang bulan nanti 6 bulan terakhir 6 bulan itu orang mikir dihitung, dulu sering krisis panen dihitung, nak uang jumlahnya tambah terus terus gabayu panennya 6 bulan dalam penemuan ilmiah sehingga sehingga zaman manusia setiap sering telat berat sampai uang makan jagung berkata sehingga uang berang-birang ratau telat berat dan pakar-pakar pangan sempat berat jangan-jangan karena jumlahnya uang itu telat berat masalah tempat seperti itu uang itu memperoleh wakil tanah ratambah sehingga sudah berat tapi manusia lewat modernnya itu sehingga uang tingkat uang uang modern yang diwajah sampai memangkan artinya manusia dengan segala kekhawatiran terhadap fenomena alam yang mesti terjadi juga banyak manusia yang mengantisipasi itu lewat penemuan ilmiah juga itu ya rawan klop itu ya rawan apa? klop artinya semua teorinya manusia itu berbicara tentang sebab-bakibar dan itu bisa diantisipasi terus bisa diantisipasi terus maksudnya istilahnya Qur'an ini menusa itu walakin aksaruhumlah ya'lamun ya'lamunna zahirah minal hayati dunia paling banter manusia itu yang diketahui itu hanya kulitnya saja lahirnya mudahnya dokter mereka 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 secara profesional dia pakai standar objektif kalau makanya tidak tertip itu lahir sekarang ini namanya emak tapi bagi keluarga itu mungkin tertip terpikir ekonomi tertip penghasilan tertip penghasilan tertip tentu itu tidak dianggap masalah emak masalah ekonomi orang ada masalah mati dianggap masalah nah nanti bagi yang lain bagi yang lain ahli syarab, ahli abu itu tidak murni dianggap masalah mati atau masalah telat makan, lebih ke psikologi bahwa syarab itu punya ketahanan sekian, kalau syarab psikologi tertekan maka tingkat ketahanan pada penyakit hanya sekian jadi awal-awalnya karena pikiran saking sering kacuni, karena sering telat kondisi syarabnya itu, kondisi psikologinya itu stabil itu tingkat imunitas, tingkat kekebalan terhadap penyakit juga sekian, artinya tidak pati risikan, tidak pati rawan kenapa? penyakit semua itu kan sudah tiga versi ya sama nanti kejodohnya kiamatnya begitu macam-macam tapi yang jelas kata para ulama-ulama itu terutama ulama-ulama yang ahli hakikat kiamat itu apapun gambarannya yang digambarkan ulama itu hanya gambaran-gambaran betapa sesuatu yang kita hinggapi sekarang kita singgahi sekarang itu akan rusak bahwa semuanya itu akan rusak karena apa? bagi yang melakoni yang melakoni untuk hancur walang-walang saya tidak bisa menghentikan kiamat kita tidak bisa melakukannya menjuru kuburan saya tidak bisa walang-walang bisa di pesta cacing dan sebagainya makanya ulama-ulama menghentikan saya tidak bisa menghentikan kiamat kiamat itu sangat enak karena itu ini bunga-bunga orang-orang yang akan kancangkan apa? kiamat itu kiamat itu tidak mati di dewaan, orang bodoh, malah mereka meraih kiamat pribadi, itu sama-sama uang kena longsore tanah, kalau cara yang dasar itu seperti bumi rubah atau bumi hancur, seorang yang dasar, bagi yang lakon ini sama-sama jajah, tidak pendam dewaan, biasa-biasanya cara sampean, tetap bagi yang dipendam itu perabiasa tetap peristiwa besar, tambahan dipendam tiang, seorang yang dipendam ya biasa, dipendam ya mati, tapi kalau dipendam ya kejutan-kejutan artinya untuk menjadi kiamat itu tidak harus menunggu kiamat itu bro, semua yang dialami oleh manusia tragedi-tragedi itu tentu akan menjadi peristiwa besar, maha besar kembali kalau kelaparan, kelaparan semua buning TV, entah ini busung lu apa, orang ini anjaya, orang Afrika, orang macam-macam tapi kan individu yang hari itu sedang lapar ya, yang ngeritan lagi berita lah, ya ngeri ya, karena dia benar-benar ngalamin apa? kelaparan makanya ngedikannya ulama-ulama ilmu hakikat itu andaikan kamu imannya benar itu tentu melihat akhirat itu sekarang, tidak usah menunggu nanti tidak usah menunggu mati atau menunggu suara kenapa? ya itu tadi bagi orang yang khosyahnya tinggi, orang-orang yang pada kelas izah zikirawah wajilat akhirat itu sekarang sampai nanti ya akhirat, besok ya akhirat lagi, hari ketiga ya akhirat lagi sampai kita mati ya akhirat lagi, sekarang pun akhirat lagi maksudnya bagaimana? bahwa paling kita takuti saat mati adalah masuk surga sebagai simbol Ritawah dan masuk neraka sebagai simbol Suhtubah dan bagi orang yang sangat takwa, itu takut ya dimulai dari sekarang setiap detik kita takut, jangan-jangan kita tidak dalam Ritawah setiap detik kita takut, jangan-jangan kita sedang dalam Suhtubah nah ketakutan-ketakutan ini tentu menjadi kita sudah benar-benar seperti di akhirat, artinya untuk untuk trauma tentang neraka, untuk menikmati surga itu ya dimulai benar-benar sekarang artinya ada suaranya yang tak boleh ya Ritawah ada suaranya yang tak boleh ya Ritawah sekarang juga kita juga begitu sekarang juga kita yang paling sedih ya Ritawah yang paling sedih ya Ritawah karena akhirat ini mati ya akhirat yang bintu di akhirat itu kue-kue di Pengeran itu mati, ada kuburan di WN ada di tangisi mutir, ada di WN di kuburan serangan dulur, ada di sana sejak zaman ini punya uang terus bahagia, ada dulur yang mana tukaran ada buku yang mana itu? ada di sini, ada di kuburan di WN di sana, ada di anak kekal Mereka teman-teman ada di anak harus menangai dunia kekal mereka kekal mereka kekal mereka dulu di sini ada di WN terus lorong, semua harus itu ada ke anak buju, ini di sini malah kecuali anak buju yang masih salah teman-teman. Itu artinya apa itu tadi? Kiamat itu ada, kita nanti mati, nanti kita dihisap. Tapi seorang mu'min sejati tentu tidak akan menunggu hisap itu datang nanti, mulai sekarang itu takut hisap. Makanya sampai Rasulullah menghentikan, seorang mu'anenghissab, ingin menghentikan apa kamu bisa itu. Ngerasa kamu evaluasi terus, menghisap, terus. Ya Allah, hari ini saya melakukan amal baik berapa? Amal jelek saya berapa? Sebelum benar-benar khisap itu nanti nyata. Audit dari Tuhan nanti benar-benar. Makanya Rasulullah ini menganggapnya nanti dia biasa ama. Sesuatu yang kecil yang biasa. mati oleh Rasulullah itu tidak kebiasaan karena bagi orang yang takwa tentu dalam hidup itu sendiri yang diperjuangkan bagaimana setiap detik, setiap hari ada evaluasi saya ini sedang dalam hidup Allah atau dalam suh Tuhan orang yang sudah begini ini yang masuk wajilat wajilat waduh ketemu Allah yang kiamat amalku tidak bisa kira ketemu pengiran seperti apa ketemu pengiran yang seperti ini tidak ketika saya kalah dengan orang yang tidak lama seperti itu kejadian kenapa? terlalu banyak menarik terlalu banyak waduh apa tidak akan kira-kira mau ketemu pengiran waduh saya tidak tahu saya tahu ini saja saya akan tahu ini juga tidak hamil itu tidak tylko maquam yang seorang diri orang maquam, maka saya diri, karena mereka itu tidak mengatakan aturan orang mencari maquam-maquam orang-orang tidak ingin maquam bukan begitu standar seorang mu'min, ini namanya mu'min standar itu tidak mengirka yang saya diri orang lain sama mu'min orang yang papan atas, papan menengah papan bawah anak sentra kenal wali dari komedor, tidak ada yang sama, tapi kewajiban itu kewajiban